Komisi 10 DPR RI menyoroti penanganan kasus perundungan saat kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Daerah, Satuan Pendidikan Kabupaten Bogor tercatat memiliki jumlah kasus perundungan yang cukup tinggi. Mulai dari tahun 2021 hingga 2023 terjadi hampir 400 kasus perundungan anak. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan Satuan Pendidikan Kabupaten Bogor perlu memperbanyak kegiatan non-akademis untuk para pelajar. Melalui cara itu, para pelajar diharapkan dapat menyalurkan energinya untuk kegiatan yang positif. Di sisi lain, hal itu dapat memfasilitasi pelajar untuk mengasah bakatnya, sehingga tindakan kekerasan dan perundungan dapat diminimalisir. Ada beberapa usulan-usulan yang menarik tadi, seperti kayak buku saku, buku catatan, memperbanyak ekskulnya, digelorakan kembali. Karena sekarang ini kan ekskul tidak mendapat dukungan dari sekolah, artinya tidak ada pembiaya dari sekolah. Sehingga, ya boleh dikatakan mati hidup-mati hidup ya, karena energi anak-anak yang besar ini memang harus disalurkan. Ya, melalui berbagai bentuk kegiatan-kegiatan non-akademik. Dengan kegiatan non-akademik itu nanti banyak digalakan, tentu dalam konteks ini pembiayanya juga ya. Maka siswa-siswa itu punya kesibukan untuk menyalurkan bakat-bakatnya mereka atau energi-energi mereka yang terpendam. Dede Yusuf menekankan anak-anak pelaku perundungan tidak perlu diberikan sanksi hukum. Tetapi, dapat melalui sanksi sosial dan sanksi akademik yang bersifat mendidik serta membuat efek jerah. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.